Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Diagram ini adalah diagram yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu Jadi pada waktu ini adalah penggerak yang dipakai DCV adalah DCV Sistem pneumatik yang sudah kita diskusikan yang lalu Kemudian yang bawah ini adalah pneumatik DCV yang bisa ditekan secara manual Kita sudah mendiskusikan semuanya Kita sudah melihat peragaan bagaimana kartu ini terbuka pada proses Pengoperasiannya Nah mari kita sekarang lihat Sebenarnya dalam diskusi ini yang akan saya lakukan adalah membuat diagram Jadi diagram tambahan ya, diagram listrik Untuk menggantikan ini ya Tadi, kalau tadi, tadinya kita lihat bahwa untuk memudahkan Ya, supaya operator tidak terlalu mengeluarkan banyak energi untuk menggerakkan suatu aktuator besar Ya, dibantu dengan DCV ini Nah tetapi sekarang kita lihat bahwa DCV yang manual ini Ini masih mengeluarkan suatu tenaga ya Yang mungkin cukup besar ya Untuk itu, supaya lebih mudah lagi kita membuat tambahan ya Seperti pada diagram-diagram yang lalu Tambahan diagram listrik Ya, dimana diagram listrik tersebut bisa membantu Lebih mempermudah ya Melakukan starting operasi Ya, baik tapi sebelumnya kita cek dulu ya Ya, kita lihat bahwa pada waktu kecepatan apa Ini diatur ya Apakah benar ada perbedaan tekanan ya Di antara daerah masuk ini dengan Pada waktu mau memasuki Apa namanya Aktuator ini ya Nah, untuk itu ya Sebaik-sebaik lebih ada baiknya kita cek Kita cek dengan Indikator tekanan Ini ya, ini ada indikator tekanan saya berikan Kita letakkan di sini satu Kemudian saya letakkan di sini satu ya Untuk melakukan pengecekan Ya, apa benar ada perbedaan Ya, ini kita ukur di sini ya Sebelum diatur Kemudian ini adalah kita ukur pasang di sini Ya, pada waktu kita sudah mengatur Ya, ini hanya yang menunjukkan ya Bahwa ya Ya, mungkin terjadi perbedaan tekanan Baik, kita lihat ya Karena kita lihat di sini pada waktu Si ini turun ya Waktu aktuatornya turun Lambat sekali ya Sudah kita diskusikan pada saat yang lalu Kecepatannya ini Itu adalah berdasarkan Tekanan yang ada di dalamnya ya Jadi gaya yang mendorong ini ya Jadi dia makin lambat dan makin cepat Karena Kalau gaya yang cukup besar Untuk melawan pegas ini Ya, maka dia kecepatannya akan lebih tinggi Ya, tetapi kita lihat Sampai pada akhir gerakannya Kemudian Tekanannya menjadi Sama lagi ya Karena begitu dia berhenti di sini Tekanannya akan naik-naik-naik terus Sampai pada tekanan yang Sama dengan tekanan pada waktu dia masuk Ya, itu sudah sifat dari fluida Ya, jadi itu sesuai dengan Ya, kita inginkan ya Pada waktu kita melakukan pembentukan lokam Ya, tekanan yang diberikan Pelahan-pelahan-pelahan naik Ya, sesuai dengan Proses pembentukannya Yang tidak langsung memberikan Kehayaan besar Baik, kita cek sekarang Ya, ini kondisinya adalah Karena semua masih tertutup Tekanannya masih 0 Nah, sekarang kita perhatikan Pada waktu dia melakukan Apa, kerjanya Pada waktu kita Menyalakannya ya Kita menyalakannya Tekanannya ini itu Hampir sama dengan tekanan di sini Sebaiknya itu mungkin kita berikan Anu juga di sini ya Indikator tekanan Ya, kita lihat tekanan di sini Kemudian dia ditahan di sini Berapa tekanannya ini? Ya, sehingga terjadi Perubahan Baik, saya Tekanannya Saya nyalakan ya Tekanannya 5,99 maksud Ini 0,48 Ya, kemudian dia menyesuaikan Sama, 6 Ya, tekanan di sini 6 ya Nanti kita cek ya Saya lupa memberikan indikatornya Nah, sekarang kita perhatikan Ya, tadi pada waktu itu Atau kita matikan dulu ya Perhatikan kembali Ya, ini tekanannya di sini Lebih besar Lebih besar dibanding yang di atas Ya, itu sebabnya dia jalannya lambat Ya, baik Sekarang saya kembalikan Ya, saya pada waktu Saya kembalikan Ini terjadi tekanan lagi Karena adanya tekanan Tekanan dari Pegas Ya, karena ada tekanan dari pegas Kemudian ditahan di sini Seharusnya tekanan ini lebih rendah Dibanding yang dengan yang di atas Ya, tapi coba kita lihat Berapa tekanan yang terjadi Karena desakan dari pegas ini Ya, itu nanti menjadi pertimbangan Ya, dalam merancang sebuah aktuator Bersebaiknya berapa Kefisian pegas Pegasnya ya Nah, kita lihat sekarang Ini 0,01 Ini 0,47 Ya, kemudian dia kembali 0 Kalau sudah berhenti Tidak ada tekanan Terputus Ya, kita lihat Tekanannya ini Ya Keluar Kalau dia penematik Dia langsung keluar ke servoar Yang dalam hal ini adalah Udara luar Ya, kalau hidrolik Ini harus kembali ke reservoir Penampung oli Ya, atau penampung ujah cair Sekarang kita lihat kembali ya Ya Oh, sebentar Saya tambahkan Indikator di sini ya Di sini supaya kita bisa lihat Berapa tekanannya Baik Nah, pada waktu saya menyalakan Ya, tekanan sudah ada di sini Ini karena tekanan dari Pompa atau tekanan dari Dalam hal ini adalah kompresor Ini masih 0 Karena belum dihubungkan Dan dia masih berhubungan dengan udara luar Ya, semua ini masih berhubungan dengan udara luar Karena ada Ano ya Saluran di dalam DCV Seperti ini Ini 6 Ya Kemudian sekarang saya start Kita perhatikan Pada waktu di start Dia turun sedikit Ya, ini perlu diperhatikan sekali dulu ya Ini dia turun sedikit 5 Nah, kemudian kembali ya Ya, baik saya Stop lagi untuk di itu ya Dia kembali Jangan diperhatikan dulu Nah, kita lihat ini 6 Karena ini terbuka Terus mengisi situasi Mengisi ruangan di sini Dia sedikit terjadi penurunan tekanan Ya Dan ini penurunan tekanan ini Tersama ya Dengan di daerah ini Sedangkan di sini tekanannya Lebih rendah Ya, di sini Sama ya Antara ini 6 Ya, ini turun sedikit Terus sedikit Dan di sini lebih rendah lagi Ya, karena adanya Penceratan ini Ya Tekanan rendah ini Ya Ada tekanan sebesar ini Karena juga ditambah dengan Tekanan dari pegas Tekanan kembali dari pegas Ya, kita start Kita perhatikan 6 Jadi 5,9 bulan 5,9 bulan Ini 0,48 Ya, karena dia Menyesuaikan Setelah pada saat Sampai di titik akhirnya Kembali tekanannya menjadi Semuanya sama Ya, karena terhenti Ya, semua ruangan jatuh isi Ya, tidak ada lagi Pengisian Pengaliran udara Maka tekanannya kembali Ketekanan sama dengan kompresor Ya, sekarang kita kembalikan Pada waktu dia kembali Udara ini Tekanan ini keluar kemari ya Sedangkan yang disini Ya, tidak ada Hubungan sama sekali Coba kita perhatikan Waktu kita matikan Dia tetap 6 Ya, disini dia turun 0,01 Ya, saya kembali lagi Saya kembalikan lagi ya Sangat logis Ya Nah, ini 6 Ini turun karena gitu Ini tinggi karena Tekanan pegas Ya, saya kembalikan lagi Turun Nah, ini sudah kita lihat Sekarang kembalinya Ya Pada waktu dia kembali Ini menjadi 0 Itu menjadi berapa? 0,4 sekian ya Karena ada tekanan dari pegas Tekanan pegas ya Bukan tekanan dari Fluida Ya, ini tetap Ini sedikit turun Karena adanya Katup ini Ya Ada sedikit turun Dan tekanan yang terjadi disini Memang turun karena Tekanan dari pegas Ya, kita perhatikan ya Tetap 6 Ini 0,01 Ini 0,47 Ya Kemudian dia menjadi Kembali menjadi 0 Sesuai dengan udara luar Kita lihat ini Sambungannya Ya, itu sedikit Mengenai logika Tekanan yang terjadi Di dalam Sistem Ponematik Ya Itu pun dalam sistem Hydraulik juga sama Hanya beda Fluidanya Ya Tapi beda fluidanya Juga banyak berpengaruh ya Nah, satu yang Compressible Dan satu yang Compressible Ya Yang mampu mampat Dan Tidak mampu mampat Atau Mampu tekan Dan tidak mampu tekan Saya kira demikian Tidak mampu tekan